Italia sukses meraih gelar juara Euro 2020 setelah mengalahkan timnas Inggris, lewat adu penalti dengan skor 3-2. Pertandingan antara Italia vs Inggris pada final Euro 2020 digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Pada Senin tanggal 12 Juli 2021, Dini, hari WIB, duel timnas Italia vs Inggris harus ditentukan, lewat adu penalti setelah skor seri 1-1, bertahan hingga babak perpanjangan waktu. Sebelumnya, timnas Inggris berhasil unggul, terlebih dahulu berkat gol cepat dari back kiri, Manchester United Mu, Lucasio. Pada menit ke-2, Li Azuri julukan Italia kemudian bangkit pada babak ke-2 dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Leonardo Bonucci pada menit ke-67. Skor imbang 1-1 pun tak berubah hingga babak perpanjangan waktu. Sehingga ke-2, tim harus melewati babak adu penalti untuk menentukan juara Euro 2020. Dalam adu tos-tosan tersebut, timnas Italia berhasil menang dramatis setelah tiga. Pemainnya berhasil menjebol gawang Jordan Pickford. Sementara tiga pemain Inggris gagal mengeksekusi penalti, sehingga mereka harus mengubur mimpi meraih gelar Euro 2020. Italia menang 3-2 dalam adu penalti melawan Inggris. Jalannya pertandingan babak pertama pada menit awal pertandingan, timnas Inggris berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Lucasio. 2. Kieran Trippier mengirim umpan silang ke arah sisi kanan kotak penalti Italia. Bola pun mendarat di kaki kiri Lucasio, yang menunggu di dekat penjaga gawang Italia. Gianluigi Donnarumma, kebuntuan hingga babak kedua extra time. Adu penalti pun menjadi jalan terakhir untuk mencari juara Euro 2020. Babak penalti, Domenico Berardi maju sebagai penendang. Pertama Italia, tendangan kaki kirinya sukses, mengecoh Pickford dan bola sukses. Bersarang ke sisi kanan gawang Inggris, Harry Kane ganti maju sebagai penendang. Kedua, kapten Inggris tersebut tanpa teraguan melepas tembakan kaki kanan ke arah kanan gawang dan menaklukkan Donnarumma, Andrea Blotti, yang menjadi penendang. Kedua Italia, gagal melaksanakan tugasnya. Tembakan kaki kanan meloti, yang men, ke kiri gawang. Sukses dibaca Pickfordi. Sukses melakukan blok, Inggris berada di atas angin. Harry Maguire, yang menjadi Algojo kedua Inggris, tak, menyianyikan kesempatan. Batman United itu menaklukkan Donnarumma dengan tendangan kaki. Kanannya, Leonardo Bonucci memperpanjang nafas. Italia lewat tendangan kaki kanannya yang bersarang di pojok kanan atas tanpa terhalau. Pickford, Marcus Rasseford maju sebagai eksekutor. Ketiga Inggris, apas bagi Rasseford karena tembakan kaki kanannya membentur sisi. Bawakan nanti yang gawang alih-alih, mengecoh Donnarumma. Federico Bernadeschi memanfaatkan kegagalan Rasseford dengan mengeksekusi. Penalti Italia lewat tembakan kaki kiri. Bola ngulus meluncur ke tengah gawang. Jadun Sancho ikut bernasib buruk. Tendangan kaki kirinya terbaca oleh Donnarumma yang bisa menahan bola. Jorginho maju sebagai eksekutor Italia. Berikutnya, Pickford dengan gemilang. Mematahkan tembakan kaki kanannya. Ukayo Saka yang maju sebagai penendang. Terakhir Inggris, telah melepas tembakan kaki kiri. Ke sisi kiri Donnarumma. Donnarumma bisa membaca arah. Tembakannya dengan bagus dan menghalau. Bola, kegagalan Saka mengunci ketalahan Inggris. 2-3 lewat adu penalti. Hasil pertandingan. Italia 1-1 Inggris. Leonardo Bonucci 66. Shou 2 adu penalti 3-2.